Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama matikom channel ya guys Oke seperti biasa untuk yang baru bergabung jangan lupa like komen dan subscribe tentunya untuk terus mendukung channel ini guys ya agar selalu tetap bersemangat untuk menyediakan tutorial tutorial yang bermanfaat tentunya untuk kalian semua Oke di tangan saya sudah ada ataupun di hadapan saya ini sudah ada satu buah ponsel ya dari produk Samsung dengan model M22 ya guys ya Oke untuk tutorial kali ini saya akan memberikan sebuah tips ya guys ya Bagaimana cara untuk mempercepat lagi ponsel yang sudah memang berkecepatan sudah di atas rata-rata ya guys ya Oke yang mana kita tahu Samsung M22 ini dibekali dengan RAM yang sudah 6 GB serta internal 128 GB ya guys ya Oke namun tidak menutup kemungkinan ya jika memang pemakaian yang terlalu aktif pasti lama-lama akan lemot juga ya guys ya Oke lalu bagaimana cara untuk mensiasati serta settingan-settingan apa saja yang yang harus kita setting di dalam ponsel Samsung M22 ini Oke jangan lewatkan videonya simak terus videonya jangan di skip-skip agar mudah dipahami ya Oke 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 kita langsung lanjut saja ke videonya Oke kalian bisa lihat sini adalah Samsung M22 ya guys ya Oke tampilan seperti ini Oke kalian bisa lihat di sini ini ini adalah Samsung M22 ya Samsung M22 ya Galaxy M22 Oke dengan kapasitas memori RAM 6 GB serta penyimpanan yang cukup besar ya yaitu 128 GB Oke kalian bisa lihat di sini ya ini adalah efek animasi guys ya kalian bisa lihat ketika kita membuka lalu menutupnya seperti ini ini adalah efek animasi yang cukup memberatkan kinerja ponsel ya kalian bisa lihat di sini nah dia agak lambat gerakannya ya ini adalah satu buah efek animasi yang nantinya akan kita nonaktifkan Oke settingan apa saja yang harus kita setting di dalam Samsung M22 ini untuk mempercepat lagi kinerja dari Samsung Galaxy M22 ini Oke yang pertama disini kita akan setting opsi developer nya ya karena mengaktifkan atau menonaktifkan fitur-fitur ini ada di dalam opsi developer ataupun opsi pengembangnya Oke yang pertama untuk mengaktifkan dulu opsi pengembang ataupun opsi developer dari Samsung M22 ini kita harus masuk ke dalam opsi pengaturan ini ya kalian bisa lihat di sini ada versi One UI Core ya versi UI nya masih 31 lalu versi Android nya pun disini versi Android 11 ya jadi belum ada versi One UI Core ya versi UI nya masih 31 lalu versi Android nya pun di sini versi Android 11 ya jadi belum ada di ada update untuk ke versi Android 12 oke ada pita dasar dan kernel versi kernel nomor versi Android status versi KNOG dan perangkat lunak keamanan ya di sini untuk versi keamanan sendiri sudah 1 Februari 2022 ya jadi sangat baru ya guys ya oke untuk mengaktifkan opsi pengembang di Samsung M22 ini kita masuk ke pengaturan lalu ke tentang ponsel lalu kita klik pada bagian informasi perangkat lunak seperti ini ya Nah setelah di dalam settingan informasi perangkat lunak seperti ini ya kalian perhatikan di sini ya oke setelah masuk ke dalam versi perangkat lunak seperti ini kalian tap ya ataupun kalian fokus pada bagian nomor versi ini ya oke setelah berada pada nomor versi ini kalian tap-tap saja sampai 7 kali tanpa jeda ya guys ya kalian perhatikan seperti ini adalah nomor versi ya kalian tap-tap sampai sampai 7 kali seperti ini ya nah hanya satu langkah lagi agar opsi pengembangnya sudah aktif nah disini kita diminta untuk memasukkan sandi ataupun pola layar ya silahkan masukkan sandi ataupun pola layarnya ya guys ya ya jadi seperti itu silahkan dimasukkan saja nah kita akan dihadapkan dengan tulisan seperti ini mode pengembang sudah diaktifkan oke lalu bagaimana cara untuk mengaksesnya setelah kita mengaktifkan ini ya statusnya sudah aktif disini kita kembali ya kembali ke pengaturan awal tadi ya disini oke kita masuk ke pengaturan utama ya kita kembali saja oke di tentang ponsel disini ya di pengaturan utama kalian bisa lihat kalian geser paling bawah disini sekarang sudah ada pilihan pengembang ya guys ya sudah nampak pilihan pengembangnya ya tadi jika belum diaktifkan ini paling bawah ini hanya tentang ponsel ya jelas ya oke setelah semuanya sudah aktif kita langsung masuk ke pengaturan kembali ya disini sudah ada pilihan pengembang seperti yang sudah saya katakan tadi oke kita tap saja pada bagian pilihan pengembang ini ya oke nah secara default ya pilihan pengembang ataupun opsi pengembang ataupun opsi developer M22 dari Samsung ini sudah aktif dengan ditandai button berwarna biru ke sebelah kanan seperti ini ya oke nah settingan apa saja yang harus kita setting disini oke kalian perhatikan baik-baik ya oke setelah ini aktif ya pastikan button birunya sudah hidup ya seperti ini oke untuk yang pertama disini banyak sekali settingan ya kalian geser saja ke atas seperti ini ya kita akan pelan-pelan untuk mencari settingan-settingan yang harus kita non-aktifkan ataupun diaktifkan ya oke disini yang pertama kita cari tadi dulu ya guys ya oke kita geser terus ke atas oke kita lihat disini oke kita lihat disini ada skala animasi jendela animasi transisi serta skala durasi animator ya guys ya oke efek animasi ini ketiganya kita non-aktifkan setelan saja seperti ini ya ya animasi mati kita pilih seperti ini lalu disini kita animasi mati lalu disini durasi animatornya pun kita non-aktifkan ya jadi disini setelannya semuanya non-aktif ya oke selananya non-aktif oke kalian bisa lihat disini sudah non-aktif semua ya oke animasi jendela transisi serta durasi animatornya sudah non-aktif kalian bisa lihat disini animasi mati eh transisi mati skala durasi animatornya pun sudah mati ya lalu disini ada eh dvi ya guys ya oke kalian bisa lihat disini tepat di bawah eh animasi ini ya kalian bisa lihat disini ada sehingga lebar minimum ya guys ya secara dipaut ini adalah 360 dpi ya guys ya oke kita ubah saja angkanya jadi lebih tinggi ya oke dengan spek yang seperti ini kalian bisa coba dengan di angka 450 misalnya dari 360 ya oke jadi seperti itu oke menaikkan angka dvi ini ataupun lebar minimum ini guys ya oke untuk permainan game akan menjadi lebih bagus ya akan makin cepat ya guys ya jadi penting sekali ya fungsinya ini disini adalah eh grafiknya akan bagus ya guys ya kecepatannya pun akan meningkat ya untuk gaming multitasking dan yang lainnya oke secara dipaut disini adalah lebar minimumnya 360 dpi ya guys ya oke disini saya akan mencoba untuk menaikkan angkanya menjadi 450 dpi ya oke semakin tinggi angka dpi nya ini ini ataupun semakin besar angka dpi nya ini ya otomatis tampilan akan berubah semakin kecil ya guys ya namun dari segi kecepatan ponsel pasti akan meningkat ya guys ya oke jadi seperti itu kalian bisa lihat disini saya akan merubah angkanya ke 450 kalian bisa lihat ya tulisan icon icon ini tulisan fitur fitur ini akan berubah menjadi kecil ya kalian bisa lihat jadi seperti itu semakin tinggi angkanya tampilan akan semakin kecil tentunya ya guys ya sebenarnya ini masih lebih tinggi masih bisa ya guys ya dirubah ke yang lebih tinggi ini masih kuat ataupun masih bisa oke lalu kita akan geser ke bawah lagi disini ada paksa 4x msa ya guys ya nah fungsinya untuk memperhalus grafik game yang akan dimainkan ya ini fungsinya ya guys ya oke disini kalian bisa boleh aktifkan ya ini akan memperhalus grafik game yang akan dimana dimainkan oke jadi seperti itu oke sekali lagi untuk yang baru bergabung jangan lupa like comment dan subscribe tentunya untuk terus mendukung channel ini ya karena subscribe itu gratis dan gratis karena tempat kalian channel ini bukanlah apa-apa oke lalu disini jangan sampai lupa ya guys ya disini ada satu satu tambahan lagi ya satu tambahan settingan yang paling penting dan pangat perlu ya guys ya oke jika Android kalian sudah di atas Android 10 ya Android 10 Android 11 ya disini sudah dilengkapi dengan driver game ya oke ataupun game driver biasanya ya oke disini ada di Samsung Galaxy M22 ini ada di bawah bagian GPW ya disini ada driver grafis kalian bisa lihat disini nah ini ya driver grafis pada bagian driver grafis ini ya silahkan kalian pilih kalian pilih ya aplikasi mana yang akan kita gunakan drivernya ya terutama untuk game-game ya guys ya oke namanya berbeda-beda di setiap ponsel pasti berbeda-beda namun posisi letaknya ataupun settingan ini biasanya tidak ada dari eh fitur GPU ya biasanya oke jadi seperti itu misalnya disini eh kalian akan menggunakan driver grafis ataupun game driver ini untuk aplikasi mana ya silahkan pilih saja terutama untuk game-game ya guys ya oke secara default kalian bisa lihat disini adalah default ya driver gamenya masih default ya nama untuk driver grafis ini berbeda-beda ya sekali lagi ada yang game driver driver game preference dan yang lainnya nah pada fitur ini ya di dalam settingan ini ataupun di dalam fitur ini ini adalah kumpulan aplikasi-aplikasi yang terinstall pada Android kita ya oke jadi aplikasi mana saja yang akan kita gunakan driver grafisnya ya oke jadi seperti ini ya misalnya kalian ingin menggunakan aplikasi game ya baik mobile legend ataupun yang lainnya ya oke kalian tinggal pilih saja aplikasinya ya seperti ini saya sebagai contoh saja seperti ini oke misalnya kita akan menggunakan driver game ini ya oke di sini ada ada beberapa game ya Candy Crush Saga di sini ada kita akan gunakan driver gamenya secara bawaan di sini semuanya default ya guys ya kalian bisa lihat di sini ya driver grafis untuk aplikasi individu ya secara default ini adalah bawaan ya guys ya bawaan sistem ya nah silakan kalian pilih aplikasi mana ataupun aplikasi game mana yang akan kalian gunakan game drivernya ini ya kalian pilih saja ya tinggal seperti ini sebagai contoh saja oke kita akan pilih yang ini oke Candy Crush Saga nah di sini driver grafis untuk aplikasi individu ya nah silakan pindahkan button biru ini ya ke sistem grafik driver ya guys ya tinggal pindahkan saja oke itulah caranya untuk menggunakan driver game ya ataupun driver grafis untuk aplikasi yang terpasang ya guys ya jadi seperti itu saja ya oke jadi tinggal kalian sesuaikan saja dengan aplikasi yang sudah terpasang di ponsel kalian jadi seperti itu oke jadi seperti itu saja guys ya settingan-settingan memang yang tidak terlalu banyak namun penting ya perlu dicatatkan diingat ya untuk mengoptimalkan kinerja dari ponsel ya tidak mesti settingan ini saja ya terutama perhatikan dalam internalnya guys ya oke internal ponselnya juga jangan sampai terlalu kepenuhan ya jadi untuk mempercepat kinerjanya ya jadi tidak terlalu terbebani RAM nya ya CPU nya jadi seperti itu oke 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 begitu caranya guys ya seperti itulah cara untuk mempercepat kinerja ponsel ya Samsung Galaxy M22 ini ya untuk permainan game untuk lebih cepat lagi ya selain memang fitur dukungannya juga sini sudah mumpuni ya guys ya dibekali dengan RAM sudah 6GB serta internal yang sudah 128GB oke nampaknya cukup sampai disini dulu video kali ini guys ya nantikan video-video saya selanjutnya akhir kata salam luar biasa oke saya matekom akhir kata salam luar biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye hai 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 Terima kasih.